Pandemi Corona yang berlangsung lebih dari 6 bulan benar-benar membuat ekonomi terburuk. Menurutnya penghasilan akibat pemotongan gaji hingga pemutusan hubungan kerja berdampak pada banyak hal. Salah satunya, kesulitan membayar cicilan KPR. Apalagi jika jumlah angsurannya cukup besar, tak sedikit yang lantos menjual rumahnya di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu. Buat kamu yang tengah dilanda masalah yang sama, jangan buru-buru menjual aset properti. Ada beberapa jalan yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan aset properti. Terlebih, saat ini properti tengah melejit pamuknya. Serta jadi investasi yang cukup menjanjikan mengingat nilainya yang akan melonjak tinggi saat badai corona berakhir. Lampas, langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menyelamatkan aset properti? Simak tips berikut ini. Cara ini sangat membantu meringankan kewajiban KPR nasabah yang terdampak COVID-19. Dengan restrukturisasi kredit KPR, nasabah akan mendapatkan keringanan penurunan suku bunga bank selama periode tertentu sehingga cicilan perbulan menjadi lebih ringan. Selain itu, restrukturisasi kredit KPR juga memungkinkan nasabah mendapatkan grace period atau pembayaran bunga saja selama kurun waktu 1 tahun. Alhasil, cicilan pun menjadi lebih rendah. Adapun pokok cicilan yang tidak dibayar tersebut akan dipindahkan ke bulan 13 dan seterusnya yang secara otomatis membuat cicilan menjadi lebih besar daripada biasanya akibat cicilan pokok yang tidak dibayar selama 1 tahun. Dalam skema ini, tenor pinjaman tidak mengalami perubahan sama sekali. Tapi, jangan khawatir, karena tenor pinjamannya lebih panjang, misal dari 10 tahun ke 15 tahun, jadi salah satu program yang ditawarkan dari restrukturisasi kredit KPR. Yang secara otomatis menurutkan cicilan perbulan sehingga lebih ringan. Dari ketiga opsi tersebut, biasanya pihak bank akan memilih satu yang sesuai dengan kondisi nasabah. Apakah karena pegawai yang terkena PHK, usaha yang menurun, atau tutup usaha karena virus corona. Sedangkan, ketinggalan pembayaran KPR yang akan diberikan bentuknya berbeda untuk setiap nasabah. Bisa berupa penundaan waktu untuk pembayaran pokok hutang, pembayaran bunga saja, atau bisa juga keduanya. Kamu tinggal melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan restrukturisasi tersebut. Sedangkan formulir pengajuan dan prosesnya bisa dilakukan secara online sehingga lebih memudahkan di masa pandemi corona. Langkah kedua yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan aset properti di tengah pandemi corona adalah dengan memindahkan kredit KPR ke bank lain yang lebih ringan tanggungan cicilan perbulannya. Langkah terakhir yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan aset properti adalah menggunakan jana jadurat atau tabungan. Nah, jadi ketiga hal tersebut, langkah apa yang kamu pilih? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!